Intro Assalamualaikum insan muda yang dirahmat oleh Allah Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya Demi yang mengutusku dengan hak Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti Orang yang menyayangi anak yatim Bersikap lemah lembut pembicaraannya kepada anak yatim Mencintai keyatimannya dan kelemahannya Hadis riwayat Tobroni dari Abu Hurairah Dari hadis ini kita belajar bahwa Salah satu yang bisa melindungi kita dari siksa api neraka adalah Berbuat baik kepada anak yatim Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan Agar bisa berlemah lembut kepada anak-anak yatim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh